Makanya kalau kita kompak bersama, bersatu, insya Allah akan menjadi kuat. Coba kita lihat bangunan yang kokoh. Pondasi yang kuat diawali dengan iman. Pondasinya kuat, apapun yang kita bangun di atas fondasi itu akan menjadi aman. Coba kalau fondasinya rapuh, bangunan apapun yang kita bangun, pasti akan runtuh. Iman dan kebersamaan inilah yang bisa membentuk suatu bangunan yang kokoh. Al-mu'min dil-mu'min, kalbun yani ya suhtuhu ba'dohu ba'doh. Mu'min berhadap mu'min adalah bagaikan bangunan yang kokoh. Karena satu dengan yang lainnya saling membuatkan. Sekarang adanya genteng di atas karena adanya tiang. Coba kalau tiang sama genteng kagak akur. Wahai saudara genteng. Enteh ma'ena. Uncang-uncang kaki duduk di atas. Buah nih. Nahan helo dari bawah setengah mati. Genteng ngomong. Hei saudara tiang. Dengerin tiang. Emang dua di atas. Coba bayangkan. Kalau hujan dua kehujanan. Kalau panas dua kepanasan. Lumah enak adem di bawah. Tiang ngomong lagi. Hei dengerin siapa. Gue ngomong lagi nih. Lu di atas gara-gara gua. Lu jadi pejabat. Lu jadi RW. Jadi lurah. Jadi camat. Jadi bubrenur. Gara-gara gua nih tiang. Lu jangan macam-macam. Lu di atas gara-gara gua yang rangkat. Akur. Kita kudunya. Kalau udah di atas. Ingat yang di bawah. Jangan lupa. Nih. Ini kehidupan. Saudara-saudara yang dimuliakan. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebersamaan. Enggak usah jauh-jauh. Jari kita aja nih mempunyai simbun. Ini namanya ibu jari. Ini ibu jari. Ibu jari kita umpamakan pimpinan nih. Bisa presiden. Bisa gubernur. Bisa wali kota. Kalau orang kerja udah diginiin sama pimpinan. Mantap dah. Bangga. Mantap. Kalau giniin. Cemen. Mantap. Siapa nih? Pimpinan. Kalau telunjuk. Pengusaha orang kaya nih. Investor nih. Yang duitnya banyak. Cuka nunjuk-nunjuk. Berjain. Nih. Lunjuk nih. Pengusaha. Konglong merat nih. Orang kaya nih. Orang kaya kan ngomongin dengerin. Jangan ngomongnya. Kentutnya nyadang. Orang kaya kentut. Kentut ya payah-payah. Alhamdulillah. Orang kaya kentut. Kita orang susah kentut. Gobel. Tuh. Asim. Tuh. kalau jari manis remaja makanya masa remaja itu masa yang paling indah remaja itu harapan bangsa remaja harapan negara remaja harapan agama dan remaja adalah harapan remaja nah ini yang terakhir apa nama klingking klingking ini biar kecil mantepan perempuan biar kecil mantep perempuan makanya kalau sulit ibu jari kalah klingking biar kecil mantepan pimpinan bisa salah sama perempuan orang bisa lengsir jabatannya kayak jatuh bangkrut jabatannya tinggi jadi turun gara-gara ini apa ini klingking klingking ini yang kedua menciptakan kebersamaan makanya kalau hidup kita punya iman kemudian hidup kita bersatu akan menjadi kuat ini yang kedua yang ketiga apa-apa ilmu pengetahuan ternyata Rasulullah diutus ke alam dunia ini memberikan ilmu pengetahuan buat kita ilmu penting untuk apa sebagai alat komunikasi di alam dunia ini supaya hidup kita enggak bingung makanya orang punya ilmu ilmu sebagai kompas penunjuk arah dimana saja kita berada di tengah lautan di hutan belantara kompas penunjuk arah apabila kita dalam keadaan bingung maka ilmu adalah yang akan menuntutup kita pada jalan yang benar nih yang ketiga ini ilmu makanya kata ilmu fikir dengarkan dijelaskan kalau kita jadi makmum itu mudah pengusaha bisa jadi makmum orang kaya bisa jadi makmum orang miskin bisa jadi makmum maling juga bisa jadi makmum orang ketinggalan sholat masih bisa jadi makmum tapi kalau jadi imam nih pilih ha-ha mau dibawa kemana kalau imam kita pemimpin kita nggak bisa apa-apa mau dibawa kemana negara kita mau dibawa kemana jemaah kita coba-coba yang makanya ada cerita di Medan di Medan cerita di Medan seorang ibu nyuruh anaknya cepatlah kau sholat ikut dengan bapakmu berangkat nasi ucap sholat ikutin bapakmu kan zaman itu pak sholat kan masih bilik bambu ya pak ya 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 biliknya bambu nggak pakai pengangkat alas nggak pakai senjata itu waktu bapaknya sejujut mungkin hidungnya menjepit banget dua 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 akhirnya bapaknya nggak tahu ilmu rupanya kau kau kecik pilih pula coklat logol nih coba nih bayangkan nih ilmu pengetahuan penting Pak supaya apa supaya kita nggak salah halang kakakak ini para jamal sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketiga yang disampaikan oleh Baginda Nabi di dalam reformasi besar yang pertama adalah menegakkan kalimat Tauhid memperbuat keimanan kemudian yang kedua adalah mempersatukan suku demi suku dalam sifat kebersamaan dan yang ketiga menguatkan ilmu pengetahuan dengan iman dengan kebersamaan dengan ilmu pengetahuan insyaallah negara kita akan menjadi negara yang tujuan kita gak banyak kesampaikan, tiga aja karena besok ada taklim lagi saya jangan gak dikeluarin semuanya besok buat anak-anak ya mungkin yang ini saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf tentunya di dalam perayaan maulid ini kita perkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita berharap pada Allah selalu kita dipanjangkan umur kita disehatkan badan kita dikuatkan iman dan islam kita karena iman adalah yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu mari kita tutup dengan membaca kakak doa tentunya karena doa itu merupakan susu-susunya dari badan kekuatan kita adalah doa insyaallah dengan kita berdoa kepada Allah segala niat hajat maksud yang kita tujukan akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin selamat menikmati